Salah satu yang sangat-sangat teringat adalah ketika ada customer datang, dia tidak terima atas teguran yang dilayangkan oleh instansi di mana saya memagang, dan dia marah-marah membawa salah satu alas hajam. Perkenalkan nama saya Yeneka Sari, saya lulusan dari SMK, jurusan TK Yasa Perangkat Luna. Halo, perkenalkan nama saya Yeneka Sari, dulunya waktu SMK, jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan nama saya Cahyadineta, saya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya Trikurniawati, saya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi waktu kelas 2 SMK, aku magang di salah satu instansi pemerintah. Aku PKL-nya di salah satu kampus swasta. Waktu SMK, saya magang atau PKL di Dinas Pertanian di Jawa Tengah. Dulu waktu pengalaman magangnya, saya magang di sebuah instansi pemerintah. Terus disuruh apa yang memagangnya? Berbeda dari jurusan itu sebelumnya, ketika saya magang ilmu yang saya mendapatkan di sekolah, sama sekali tidak bisa diterapkan di kantor tersebut karena saat itu saya hanya disuruh untuk membuat surat, luar maupun masuk, habis itu dokumen-dokumennya masuk, kita arsipkan. Setelah masuk, untuk yang sudah lama, beberapa tahun yang lalu, seperti data-data, kita rusak atau diminta untuk dimusnahkan. Jadi tiap hari cuma mainan kertasnya? Ya, tiap hari mainan kertas, mainan ATK lah alat tulis kantor tanpa kita memegang komputer. Jadi nggak jadi wording lagi? Tidak. Dulu sempat ditanyain, awal PKL ditanyain, sudah belajar apa saja waktu sekolah, kemudian diajarkan materi atau ilmu baru yang belum pernah diajarkan di sekolahan, yaitu membuat sebuah web. Di tempat PKL itu diajarkan untuk membuat web menggunakan bahasa pemukaman PHP yang belum diajarkan di sekolah sebelumnya. Di kampus tersebut diajarkan oleh kepala bagian yang menaungi anak-anak PKL itu untuk membuat website kampus, namun website tersebut tidak digunakan hanya sebagai sarana pembelajaran bagi anak-anak PKL saja. Kemudian ketika sudah berjalan kurang lebih satu bulan, dipindah ke bagian laboratorium komputer di kampus tersebut, dan diajarkan ilmu-ilmu lain tentang perkomputeran. Saya disuruh untuk membantu backup data. Backup data seperti kita menulis kode di surat pertanahan seperti itu, lalu kita input ke komputer, lalu kita scan, dan setelah itu kita input lagi seperti itu. Dan itu kemang keseriannya seperti itu. Dan selang dua bulan, karena terkena dalam banjir, anak-anak PKL dialihkan untuk mengevakuasi buku-buku yang terkena dampak banjir. Jadi itu selama Pak KL kebanjiran itu ya, kamu disuruh itu beres-beresin? Ya, karena terkena efek badai, jadinya kan bangunannya reboh, jadinya terkena banjir, makanya itu kan dokumen-dokumen negara itu harus dievakuasi, karena kekurangan personil, maka dari anak-anak PKL yang cowok, mengevakuasi dokumen tersebut. Ya, mungkin seperti itulah keseharian di PKL dulu. Di badan pertanian? Ya, di Dinas Pertanian. Dan ini disuruh apa saja itu dulu? Sama sih, dokumen, ya tentang dokumen, surat-surat, kayak gitu, bikin surat, print-print dokumen, input data. Jadi tiap hari cuma input-input itu saja? Input-input, nge-print, ya dokumen-dokumen di pemerintahan gitu. Berarti nggak ada hubungannya sama jurusan nyerpah? Sama sekali, nggak ada. Terus pengalaman yang buruk lagi pas PKL apa? Pas Rady itu. Keluh kesah terus. Nggak pernah dijajanin soalnya koor kita yang di sana, kalau mau makan siang pasti ngumpet dulu, lari duluan. Dan kita walaupun nggak ngarep minta makan, tapi nggak pernah diajak makan bareng. Salah satu yang sangat-sangat teringat adalah ketika ada customer datang, dia tidak terima atas teguran yang dilayangkan oleh instansi di mana saya memagang, dan dia marah-marah, membawa salah satu alas hajam, dan satu ruangan panik. Itu pengalaman buruk PKL? Ya, sangat buruk. Kalau pengalaman yang sangat berkesan, setiap hari Jumat. Makan-makan. Kesan-pesan untuk teman-teman yang mau PKL? Kesan-pesan lebih baik datang ke instansi yang sesuai dengan jurusan agar ilmu-ilmunya bisa berkembang, dan bisa menerapkan apa yang didapatkan pada saat pembelajaran sekolah. Lebih baik cari info dulu lah ke kakak kelas atau ke guru-gurunya, biar nantinya kalau magang bisa sesuai sama jurusannya. Gitu.